Intro Komisi 2 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengan pendapat bersama perusahaan air minum Bandar Masih terkait kinerja PAM Bandar Masih tahun 2022, Wan Rencana Pembangunan 2023, Jalan Tengah Hari, Kamis 13 April 2023. Dalam rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, dibahas pula terkait dengan usulan penyertaan modal untuk perusahaan air minum Bandar Masih yang belum selesai dibahas. Komisi 2 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengan pendapat bersama perusahaan air minum Bandar Masih terkait kinerja Perusahaan Air Minum Bandar Masih tahun 2022, Wan Rencana Pembangunan 2023, Jalan Tengah Hari, Kamis 13 April 2023. Dalam rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali Eb, terbahas pula terkait dengan usulan penyertaan modal untuk perusahaan air minum Bandar Masih yang belum juga dibahas. Namun Matnor Ali Eb menyatakan rapada penyertaan modal, pembahasannya akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tentu untuk di pemerintah kota, Rapun Sempean kan kemarin penyertaan modal. Secara hukum bahwa Sempean sudah masuk ke perusahaan yang akan kami bahas. Hanya saja terkendala pembahasan. Nah ini dalam forum ini juga saya akan sampaikan, ya mungkin supaya saya lebih jelas, bahwa ada di media dimadahkan menolak segera semua operasi itu tidak benar. Hanya-hanya sebagian oknong, nanti bagi pimpinan kami akan memberikan minimalisirakan debet-deber itu, sehingga tetap akan dilaksanakan, dilaksanakan itu, ya kami juga mendukung. Nah juga termasuk Komisi 2 dalam pendidikan sektornya, itu sangat mendukung Pak, bahwa ini. Nah memang lain persepsi saya rasa, ada pengertian bahwa ketika penyampaian perda-perda penyertaan modal, asumsi dari sebagian buat anggota anggaran, bahwa ini sudah masuk ke ranah anggaran. Sebenarnya kita sudah menyampaikan, bahwa ini belum sampai ke tahap penganggaran, hanya tahap membuat payung hukum, kan gitu, penyertaan modal supaya masuk di dalam RKPD. RKPD itu ada angta, nanti masuk dalam kuah BPS ada dana untuk penyertaan modal. Nanti di dalam kuah BPS itu payung hukumnya perda dibuat dulu. Nah ini yang mungkin kami akan di PTB itu ya masih kami, apa nama, sinkronisasikan bahwa Komisi 2 itu sangat mendukung untuk melakukan penyertaan modal itu, dan masuk ke pimpinan juga akan kami ini, karena memang perlu, ya perlu untuk kami berikan, karena kembalian di PDB itu juga kembali ke tempat Bapak. Ketua Komisi 2 di PRD Banjar Masin Awan Subarkah menyatakan, proses penyampaian penyertaan modal untuk perusahaan air minum bandar masih, meminta pendapat praksimal oleh paripurna sudah dilakukan. Prosesnya pun masih menunggu dari pimpinan dewan. Bila nantinya disetujui, maka akan dibentuk pansus untuk membahas usulan penyertaan modal tersebut. Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Air Minum Bandar Masri, Yuda Ahmadi, WTOKUNI Prima TV, saya rapat memadakan, penyertaan modal diperlukan untuk pembangunan jaringan di wilayah Stoyos, Banjar Masin Barat, IPA Pramukawan Jaringan HKSN, Banjar Masin Utara. Rencananya pembangunan jaringan tersebut dilaksanakan di tahun 2023 ini. Mereka tadi berjanji sudah akan senggera menuntaskan perdanya. Kalau perdanya sudah itu, baru bicara masalah anggaran. Jadi perdanya diselesaikan dulu, baru penyertaan modal. Jadi sudah dari pematung yang mengembangkan semudah itu. Jadi mohon maaf, karena memang di interen kami lagi belum bisa menelesaikan ini. Jadi kami masih berjanji akan membantu kepada BDR. Kalau untuk pengerjaan TIPA sampai ke Banjar Masin Barat, Pak Ditargin sampai tahun berapa, Pak? Dan anggarannya berapa, Pak? Ini kan ada rencana tahun ini. Jadi kalau berdasarkan hasil RAB atau diizin itu, mempunyai biaya sekitar Rp65-70 miliar. Nah itulah anggar. Ini gambarannya kita untuk penjajah itu. Ada lagi yang lain lagi yang dibanggar di Pak Pramukla sama di AKSN. Semua itu kan dalam waktu untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yudha Ahmad dimedahkan, penyertaan modal sangatlah diperlukan untuk memperlancar distribusi Banyu hingga sampai ke pelanggan yang paling terujung.